ini saya menggunakannya merek okiko ya okiko ini peletnya bagus untuk menimbulkan warna jenung sama kualitasnya lebih bagus ya dan wanginya juga nggak terlalu nggak terlalu bau ya cuma wanginya dia saya suka sama wanginya ini dia di sini ada ukurannya yang ukuran buat ikannya ya kalau kita kita masih kecil kita bisa menggunakan ukurannya ini guys ukuran yang S yang S sama M S atau SL ya kita sesuaikan saja kebutuhannya untuk kita nih kalau masih kecil kita menggunakan yang S kalau yang sedang M atau mungkin kalau untuk yang besar kita menggunakan L atau XL saya menggunakan ini udah cukup lumayan lama ya di coba saja kali saja ikan kalian suka dengan lep pelet kiko ya kalau kembali lagi dengan saya saya sekarang ini mau mempanin ikan lohan mereknya tipenya tipe kanfa ya lohan tipe kanfa kita saya mau mempanin dengan ikan kecil ya apakah dia masih doain ini ikan kecil apakah dia masih doain atau enggak nanti kita coba aja ya ini ikan lohannya soalnya saya belum mempanin ikan sudah jarang dulu mempanin dia pakai ikan kita pengen tahu dia apa dia masih suka sama ikannya kalau mempanin ikan soalnya saya biasanya mempaninnya sama pelet ya peletnya pelet kiko ini pelet kiko yang saya gunakan biar tambah warna ya ininya jenis mutiara nya sama ininya lebih biar lebih berwarna ini kan ya guys ini akan meletan pajak tuh kita keren udah ngurut ya udah sering dirati guys udah jinak kita coba mempanin aja sama sama ininya sama ikannya ya saya sudah jarang juga mempanin pakai ikan ya kita coba ya biar warnanya lebih keluar dan lebih bagus kita coba ya ini ikannya kita mempanin ikan ya best best langsung dimakan ya ikannya ya udah lapar ya udah jarang-jarang dikasih makan sama ikan ya ini jenisnya ikannya ikan kanfa ya mutiawanya udah keluar udah bagus Hai ini akuariumnya sih cukup sedang aja ya dan terlalu gede dan terlalu besar juga ya lagi makan guys ikannya ya kalau habis makan ikan kayak gitu diem lagi menikmatin entahnya langsung dilahak guys di mulutnya tuh kayaknya guys jenungnya udah mulai jenungnya udah mungkin gede besar ya biasanya sih tergantung dari genetiknya ya genetiknya dia jenungnya itu bisa keluar atau enggaknya kalau ini sih jenungnya ya enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil sedang lah Hai intinya dia mutiawanya udah lebih bagus nabi udah berkual dan warna nih karena saya saya menggunakan ini guys peletnya merek kiko platinum kiko platinum yang ukurannya ukurannya M ya tergantung kita mau menyesuaikannya mau M S atau L atau XL cuma kalau yang masih kecil anak itu kita gunakannya yang S ya jangan salah menggunakan pelet ya kita gunakannya yang kuen S kalau udah ikan sudah sedang kita menggunakannya yang kuen M lalu kalau sudah lebih besar itu menggunakan untuk L atau mungkin XL tergantung kualitas ikannya ya besar atau kecilnya ini merek kiko ini bagus untuk menimbulkan warna menimbulkan warna ikan atau mungkin menambah mutiara nya keluar lebih keluar dan terus jenungnya lebih menonjol ya kiko ini bagus dan harganya juga masih bisa terjangkau ya kalau di pasaran ini harganya sekitar Oh ada yang jual 40 atau mungkin 45 ya tergantung dari tokonya ya kalau di online ada yang juga yang 35 atau mungkin 30 sudah setelah dikasih makan warnanya lebih bagus ya tuh akan lebih bagus sehingga kalau dikasih empan ikan kita jangan terlalu sering yang pengasih empan ikan yang mungkin seminggu sekali atau mungkin seminggu dua kali ya biar warnanya juga agak timbul ya sedikit lebih agresif kalau sudah bisa makan ya ini ikan saya ikan saya memeliharaikan warna kantor ini jenisnya dari kecil sudah dari masih anak sampai sekarang sudah hampir setahun lebih nih hampir setahun lebih saya biaranya ya terima kasih 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 tanpa jenisnya semoga menjadi bermanfaat untuk yang melihat channel saya saya juga kalau jangan lupa kalau suka dengan channel saya jangan lupa like comment dan subscribe ya biar saya bisa perbaiki dari segala channel-channel saya ini ke memang suka tolong di like atau subscribe dan saya dan terus melihat kualitas tutup-tutup saya ya terima kasih sekian dari saya